Penggunaan bakteri Volbacia dalam upaya pengendalian penularan demam berdarah denggi tidak berpotensi menimbulkan penyakit baru. Kepala Biru Komunikasi dan Pelayanan Publik Kemenkes, Siti Nadia Darmizi, saat diminta keterangan di Jakarta, dikutip dari kantor berita antara menyampaikan, Volbacia tidak menimbulkan penyakit baru yang berbahaya bagi kesehatan karena sudah ada penelitian dan kajian resiko. Menurut penelitian Pusat Kedokteran Tropis Universitas Gajah Mada UGM, Nadia mengatakan Volbacia merupakan bakteri alami yang ada pada serangga seperti kupu-kupu, lalat buah, dan lebah. Ia menyampaikan bahwa bakteri Volbacia bipentis ditemukan pada 44,9% serangga seperti kupu-kupu, ngengat, nyamuk, dan lalat dalam penelitian yang dilakukan di lima dusun yang mencakup area permukiman dan agrikultur di Kabupaten Sleman dan Bantul, daerah istimewa Yogyakarta pada 2012. Menurut dia, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa bakteri Volbacia tidak menginfeksi manusia atau vertebrata lain dan tidak menyebabkan manusia atau hewan menjadi sakit. Nadia menjelaskan bahwa Volbacia berdasarkan hasil penelitian dapat menurunkan replikasi virus dengue di tubuh nyamuk Aedes aegypti sehingga dapat mengurangi kapasitas nyamuk sebagai vektor virus dengue. Nadia menyampaikan bahwa nyamuk Aedes aegypti yang mengandung bakteri Volbacia dilepaskan untuk mengendalikan penularan virus dengue. Jika nyamuk Aedes aegypti jantan dengan Volbacia kawin dengan nyamuk betina, maka virus dengue pada nyamuk betina akan terblokir. Apabila nyamuk betina dengan Volbacia kawin dengan nyamuk jantan yang tidak memiliki bakteri itu, maka seluruh telurnya akan mengandung Volbacia. Metode pelepasan kedua yang ditujukan untuk menyebarkan Volbacia dalam populasi nyamuk Aedes aegypti guna menekan penularan virus dengue. Ia melanjutkan dilakukan dengan melepas nyamuk jantan dan betina dengan Volbacia dalam waktu sekitar enam bulan agar mayoritas nyamuk dalam populasi memiliki Volbacia. Kemenkes telah menebar jantan nyamuk dengan bakteri Volbacia di lima kota endemis dengue di Indonesia sejak awal 2023. Penyebaran jantan nyamuk berbakteri Volbacia dilakukan di 47.251 titik di kota Semarang, 20.513 titik di kota Bandung, 18.761 titik di kota Jakarta Barat, 9.751 titik di kota Kupang, dan 4.917 titik di kota Bontang. KMB Bali Post melaporkan.